Bagi para pecinta jam tangan, jam tangan otomatik memiliki nilai seninya sendiri dan jam otomatik ada yang manual winding dan automatic winding Apa itu? Ikuti terus video kali ini Oke, sebelum kita mulai video kali ini, pastikan kalian sudah subscribe channel kita dan dukung terus channel ini menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia Oke, saat ini jam tangan sudah menjadi salah satu alat atau aksesori wajib bagi sebagian orang Selain sebagai alat menunjuk waktu, jam tangan berfungsi juga sebagai sebuah fashion Karena fungsi jam tangan sebagai fashion, maka keindahan mesinnya pun dapat diapresiasi secara estetika Banyak model-model jam tangan yang memakai dial transparan atau kerap disebut dengan skeleton dial sehingga terlihat jelas detail dan komponen mesinnya Biasanya, dekorasi semacam itu ada pada mesin jam mekanik Nah, keahlian para watchmaker dalam merancang sebuah mesin mekanik yang kurat presisi sekaligus indah ialah sebuah nilai tambah sendiri yang dapat diapresiasi Mesin mekanik adalah mesin yang semua pergerakan mesinnya menggunakan energi mekanik dan sumber energinya berasal dari pergerakan mekanik itu sendiri Mesin jam mekanik tidak ada satupun komponen elektronik di dalamnya Semua komponennya seling berhubungan secara mekanik Mesin jam tangan mekanik sendiri ada beberapa jenis yaitu ada yang automatic winding ada yang manual winding dan ada juga yang keduanya yaitu memiliki fitur automatic dan manual winding itu sendiri Nah, di depan saya saat ini sudah ada dua jenis Seiko 5 yaitu SNK803 dan yang satunya lagi adalah SRPD65K2 Nah, kedua jam tangan Seiko 5 ini memiliki movement yang berbeda di mana SNK803 ini menggunakan movement Seiko 7S26 dan Seiko 5 terbaru ini menggunakan movement 4R36 Nah, perbedaan movementnya sendiri juga mempengaruhi perbedaan cara mengisi dayanya yang di mana Seiko SNK803 ini menggunakan automatic winding Nah, apa itu automatic winding? Automatic winding adalah sebuah jam yang sumber energinya berasal dari sebuah rotor yang berputar Kita bisa lihat pada Seiko 5 biasanya pada bagian back case-nya itu transparent Nah, jadi automatic winding adalah mesin jam yang sumber energinya berasal dari sebuah rotor yang berputar Nah, rotor tersebut akan berputar secara otomatis jika jam digoyangkan oleh pemilik jam tersebut Nah, jadi untuk pengisian dayanya cukup digoyang-goyangkan seperti ini Rotor yang berputar ini akan mengisi energi mekanis di dalam jam tangan Nah, putaran rotor ini akan membuat sebuah spring atau pair menjadi kencang Kemudian, kencangnya pair ini biasanya akan mengendor dalam periode tertentu tergantung kemampuan pair tersebut menyimpan energinya Ada pair yang sanggup menyimpan energi selama 30 jam, 40 jam, bahkan ada juga yang sampai 10 hari Nah, kemampuan penyimpanan pair terhadap energi mekanis ini dinamakan dengan power reserve Sehingga di dalam jam otomatik jika jam tidak bergoyang, rotor pun tidak akan bergoyang Sehingga dalam periode tertentu power reserve akan habis dan jam akan mati Kembali ke cara kerjanya, rotor yang berputar akan mengencangkan pair Setelah pair kencang, pair akan semakin sedikit demi sedikit mengendor Nah, kendornya pair akan melepaskan sebuah energi pegas Energi pegas ini akan menggerakkan roda gerigi yang saling berhubungan Roda gerigi yang saling berhubungan ini akan menggerakkan jarum jam Nah, jadi sangat kompleks sekali cara kerja jam tangan otomatik itu sendiri Sehingga memang ada seninya sendiri untuk jam tangan otomatik Lalu, bagaimana dengan yang manual winding? Prinsip kerja manual winding sama saja dengan automatic winding Nah, untuk yang mesin 4R36 ini sudah bisa manual winding dan automatic winding Nah, perbedaannya untuk manual winding adalah hanya pada sumber energinya Jika automatic winding menggunakan putaran rotor untuk membuat pair atau spring menjadi kencang Maka sumber energi manual winding adalah pada putaran crown yang akan mengencangkan mainspring atau pair Nah, crown sendiri adalah bagian dari jam yang bisa diputar Dan fungsi utamanya adalah untuk men-setting waktu pada jam tangan Pada manual winding, crown juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi power Nah, biasanya crown yang terhubung ke roda winder melalui winding pinion Akan diputar seperti ini untuk mengisi power reserve-nya Cukup diputar saja sampai crown tidak bisa diputar kembali Itu artinya power reserve-nya sudah terisi penuh Nah, ada juga beberapa jam yang biasanya terdapat indikator power reserve-nya Biasanya juga terdapat pada jenis jam tangan Seiko Presage Untuk jam tangan Seiko Fab ini tidak ada power reserve indikatornya Sama dengan automatic winding, setelah power penuh atau pair dalam keadaan kencang Pair akan menggerakkan gerigi yang berhubungan satu sama lain untuk menggerakkan jarum jam Intinya perbedaan manual winding dan automatic winding ialah hanya pada sumber energi dan cara mengisi energinya sendiri saja Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup menjelaskan apa itu perbedaan antara automatic winding dan manual winding pada jam tangan automatic? Untuk kalian yang tertarik dengan kedua jam tangan yang ada di depan saya saat ini Saya akan sertakan harga beserta dengan link pembeliannya di kolom deskripsi Itu dia video kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan dukung Mahwatch menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia Terima kasih Terima kasih